Halo teman-teman semua jadi kembali lagi bersama aku Savannah Putri kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa tentunya buat kalian jadi satu minggu ini kita jalan-jalan terus ke luar negeri beasiswa kali ini yaitu beasiswa kuliah di University of Lausanne Swiss aduh ke Swiss nih kalian harus simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham atas penjelasan dari aku ya guys ya oke kita langsung aja mulai ke videonya oke jadi program beasiswa di University of Lausanne Swiss ini kembali membuka kesempatan kalian untuk kuliah secara gratis yang dimulai pada musim gugur 2022 dan musim semi tahun 2023 sama dari tahun-tahun sebelumnya beasiswa ini diberikan dalam bentuk hibah dan ditujukan bagi pelamar internasional termasuk Indonesia yang ingin mengambil S2 di University of Lausanne atau UNIL Master's Grants nanti bagi kandidat yang terpilih berhak mendapatkan dana hibah sebesar 1.600 CHF itu mata uang sis ya perbulan atau sekitar 21 juta lebih waduh dana hibah ini akan bisa digunakan untuk membantu biaya pendidikan kalian biaya pendidikan S2 kalian di University of Lausanne Swiss jadi untuk durasinya sendiri itu cuma 1,5 tahun atau 2 tahun sesuai dengan durasi program master yang kalian ambil nantinya selain itu penerima beasiswa juga akan dibebaskan dari biaya pendaftaran kuliah setiap tahun ada sekitar 10 kandidat yang diterima melalui program hibah S2 di UNIL ini ada pun untuk kriteria pelamar yang dicari itu yaitu memiliki prestasi akademik serta membutuhkan dukungan keuangan untuk melanjutkan kuliah S2 biaya siswa ini akan diberikan mulai tanggal 15 September untuk tahun akademik yang dimulai 2022 kemudian biaya siswa ini bisa digunakan untuk studi di semua program Master University of Lausanne kecuali Master from the School of Medicine Master of Education Master of Education Master of Law from the University of Zurich and Lausanne Master of Criminal Law Magistrasi Spesialism Master of Science in Physical Education and Sport Didactic Master of Science in Health Science dan all MASS PhD programs oke sorry kalau ada salah pengucapkan jadi untuk gelar Master of Law Plummer dapat mendaftarkan di dua jurusan dari tujuh jurusan yang tersedia yaitu International and Comparative Law dan Legal Theory aja nah untuk persyaratan biaya siswa ini harus telah meraih gelar sarjana yang setara dengan gelar sarjana di UNIL sebelum dimulainya program Magister di UNIL memiliki hasil akademik yang sangat memuaskan memiliki kemampuan bahasa yang baik minimal B2 menurut skala Global European Language Portofolio dalam bahasa Perancis dan setidaknya C1 dalam bahasa Inggris sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh program Master pilihan kalian kemudian syarat selanjutnya belum terdaftar di UNIL kemudian telah membayar biaya administrasi CHF 200 kalian bisa lihat daftar dokumen untuk dilampirkan ke pendaftaran kalian nah sekarang kita masuk ke pendaftaran beasiswanya nah untuk daftar dokumennya kalian bisa langsung aja akses di website resminya ya guys sekarang kita masuk ke pendaftaran beasiswanya pertama kalian harus lengkapi formulir aplikasi beasiswa Master Grants ini beserta daftar dokumen aplikasi yang tertera di website University of Lausanne yang ada di website ini kemudian pengajuan beasiswa ini sudah termasuk pendaftaran ke program Master di University of Lausanne kalian tidak perlu aplikasi terpisah karena itu kalian sebaiknya mengetahui program Master apa aja yang akan kalian ambil atau yang akan kalian ajukan di kampus Swiss ini kemudian untuk link program Master kalian langsung aja klik di website resminya yang udah aku sebutkan tadi langsung aja klik disana nanti disana ada dokumen-dokumen persyaratan dan juga ada formulir pendaftarannya juga nah setelah melengkapi semua formulir dan aplikasi beserta dokumen yang diminta kemudian kalian harus kirim semua berkasnya via post ke alamat ini nah deadline pendaftaran beasiswa ini yaitu tanggal 1 November 2021 untuk tahun akademik 2022-2023 aplikasi kalian nanti akan diperiksa oleh rektorat universitas untuk menentukan apakah kandidat dapat diterima selanjutnya aplikasi akan diteruskan ke SASME ke fakultas pihak fakultas ini akan kembali memilih aplikasi dan memberitahukan hasil penilaian mereka kepada SASME nantinya para kandidat terpilih akan diberitahukan oleh SASME secara tertulis dari keputusan UNIL di awal April 2022 oke guys jadi kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai beasiswa ini kalian bisa langsung aja hubungi kontak di kontak ini dan segala informasi yang aku bagiin ke kalian aku dapatkan dari sumber website resminya yaitu di website ini jadi info ini nggak nipu-nipu nggak abal-abal karena aku dapat dari sumber website resminya kalian bisa langsung aja cek di website resminya apabila ada yang kurang jelas jadi sekali lagi informasi yang aku bagiin ke kalian yang ada di video ini merupakan rangkumannya aja jadi kalian wajib banget untuk kunjungin website resminya oke guys jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai mohon maaf jika aku ada salah pengucapan seperti biasa aku mohon maaf kepada kalian setiap kali aku membuat video karena aku sadar banget banyak kesalahan oke jadi semangat buat kalian semoga lolos semoga lancar beasiswanya dan sampai jumpa di video berikutnya